Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi bersama channel ini ya nah kali ini saya akan perlihatkan untuk settling alpukat atau untuk penanaman biji alpukat agar tumbuh semua dan kondisinya seger nah ini saya perlihatkan dulu untuk tanamannya kondisinya seperti ini teman-teman nah ini tumbuh subur bagus seperti ini nah segar-segar ya teman-teman jadi saya akan lihatkan dulu nanti saya akan jelaskan ke teman-teman semua jadi teman-teman sebelum tonton video ini dukung channel saya dengan cara subscribe like dan share ya teman-teman nah ini ada lumayan banyak teman-teman jadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk settlingnya seperti apa jadi ini baru saya jelaskan ini saya jelaskan ke teman-teman semua jadi untuk penanaman biji alpukat atau biji mangga itu kita bisa tanam langsung dalam tanah dan sering pertanyaan teman-teman apakah kalau dijabut itu tidak layu mas nah ini kalau untuk alpukat itu identiknya seperti ini teman-teman ini saya akan lihatkan jadi alpukat kita lihat untuk penanaman alpukat ini cabut bisa langsung sambung atau kita bisa langsung polybag dulu nah untuk pemolybagan kita cabut seperti ini nah ini kita akan cabut satu buat teman-teman semua buat teman-teman semua sampel untuk alpukat ini teman-teman nah ini adalah biji alpukat yang tumbuh dari bijinya itu seperti ini nah oke nah jadi seperti ini ini adalah suplai makanan yang alpukat centling ini dari biji ini ini masih ada suplai makanan dari biji tersebut jadi kalau kita cabut kita tanam itu kondisinya tanamannya masih segar karena ada belum mandiri bahasa lainnya pohon ini belum mandiri dari bijinya jadi kita aman untuk tanam dalam tanah lalu kita cabut untuk kita polybag nah untuk penanaman ini kita sebelum penanaman itu bisa dibersihkan dulu bagian ini nah ini agar lebih cepat tumbuh karena supaya melahnya ini keluar tunasnya itu lebih cepat nah kalau kita tanam di dalam tanah ini insya Allah kondisinya akan tumbuh subur bagus semua teman-teman nah biasanya 80% penanaman ini akan subur bagus nah ini kita tanam lagi karena ini belum pencabutan jadi ntar pencabutannya ini setelah berapa ya satu minggu lagi mungkin karena ini masih idul fitri yang ngerayain nah jadi seperti ini nah ini akan pencabutan ini ada lumayan banyak jadi ini sekitarnya berapa ya ini sekitarnya ada lumayan lah enggak terlalu banyak lah nah ini buat stok jadi setelah kita lakukan pencabutan ini jangan taruh di tempat full matahari jadi taruh dulu di tempat teduh dan kita penyemaiannya penyemaian bijinya juga di tempat teduh nah ini kita akan lihat contoh yang masih dalam proses penanaman nah contohnya seperti ini ini yang masih dalam proses penanaman yang baru keluar-keluar itu seperti ini teman-teman ini jadi tanah dibuat bedengan lalu bagian atasnya dikasih sekam atau sekam mentah atau sekam bakar bagian atasnya agar mudah untuk keluar bagian tunasnya dan tumbuh subur ini ini yang usianya baru sekitar berapa ini ya ini itu sekitarnya tiga mingguan ini nah tiga mingguan sudah mulai pada keluar tunas karena tempatnya adem nah bagian sini juga ini nah ini sudah mulai pada tumbuh yang ini sama itu beda ini sekitarnya sudah satu minggu ini itu bukan satu minggu sih itu satu minggu lebih ini yang satu minggu baru penanamannya seperti ini untuk penanamannya alpukat itu teman-teman kalau misalkan yang sudah melah seperti ini biasanya pertumbuhannya akan lebih cepat nah ini contohnya sudah akarnya sudah pada keluar seperti ini nah kalau yang berbentuknya agak seperti ini itu lama banget teman-teman nah ini berbentuk bulat seperti ini ini lama karena dia karena alpukat ini tidak ada belahan sama sekali dan ini rapat nah ini belahnya ini lama banget karena ini keras nah ini keras ini keras ini belahnya ini lama kalau yang ini lebih cepat keluarnya karena ini sudah berbentuk runcing biasanya yang berbentuk runcing dengan yang belum berbentuk runcing atau bulat itu keluarnya agak lama itu ciri-cirinya seperti itu jadi pertumbuhan alpukat kita semua itu tidak semua rata pertumbuhannya sama karena ada yang berbentuk bulat seperti ini lama ada yang berbentuk runcing ini cepat ya teman-teman nah jadi seperti ini nah ini yang masih merah-merah nah teman-teman biasanya ada yang tanya mas kalau untuk merah seperti ini apakah bisa untuk disambung kucuk langsung nah bisa teman-teman kalau untuk seperti ini itu kambiumnya itu sangat banyak banget jadi teman-teman bisa sambung langsung seperti ini dan dibuat alpukat pendek rimbun dalam pot ataupun di lahan karena kalau seperti ini kambiumnya sangat banyak kalau yang seperti itu juga banyak tapi kalau agak yang kayak gini agak licin teman-teman karena terlalu banyak kambiumnya jadi teman-teman harus bisa menyambung jadi penyambungannya jangan di bagian atas di bagian bawah sekalian biar agak keras itu akan lebih tingkat keberhasilannya akan lebih banyak oke jadi itu aja yang saya jelaskan ini yang usianya masih sekitar merah ini yang masih berwarna hijau sudah siap jabut semua ini batangnya teman-teman kita lihat nah itu ini batangnya ada yang besar-besar seperti itu itu ya nah itu udah besar-besar tinggal kita jabut semua ini juga kita jabut nah ini sudah siap sambung semua ada yang kecil ada yang besar ntar kita semua jabut untuk penanamannya lalu tempat di tempat yang terduh jadi teman-teman ntar saya akan videokan dan sama sekalian saya akan sambungi langsung jadi jabut langsung sambung kalau yang merah seperti itu tapi kalau yang seperti ini biasanya saya polybag dulu sebelum saya sambung oke jadi itu saja terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mengikuti channel saya ini misalkan kurang jelas bisa WA ke nomor link di bagian bawah ada nomor HP saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih